Alhamdulillah golai ususnya sudah masak Jangan lupa ya teman-teman Subscribe, share, like dan komennya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan salimia catering Hari ini salimia catering akan memasak Usus Yang dijual biasanya di restoran-restoran Ada isinya telur Sama Tahu Nah sekarang kita Buat Cara memasaknya Sebelumnya Ususnya sudah kita bersihkan Cara membersihnya mungkin tidak saya lihatkan Ini sudah dikasih jeruk nipis Semua Nah ini untuk Bahan perebusnya Kalau kita sudah isi Ini untuk perebus Ususnya nanti Nah sekarang bahan halus Untuk isian ususnya Nah sekarang bahan halus Untuk isiannya Telur sebanyak 4 butir Cabai Sebanyak 6 buah Sama cabai rawit Sebanyak 6 buah juga Santan 100 ml Tahunya kira-kira 5 buah Ini kunyit 1 ruas jari Nah ini kunyit 1 ruas jari Jahe 1 ruas jari juga Kuas 1,5 ruas jari Bawang merah sebanyak 7 buah 7 siung Bawang putih 3 siung Ini kita haluskan dulu Ini kita haluskan Nah Kita lanjut Kita blender dulu ya Ini telur kita pecahkan disini Ini bumbunya kita masukkan disini Kita masukkan telur Pecahkan telur Mana Cepet telur Situ Terus Kok ini Iya Aduh 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 Ini kocok Ini tahunya dihancuri dulu nih Masih garam Masih merica Hmm Kalau garamnya Sama merica Kalau merica setengah sendok teh aja Terus kalau garam Itu kita coba aja ya rasanya ya Setengah sendok Nah Segini Top Setengah si ujung sendok aja Ini udah cari Garam Tidak Tambah lagi Tambah lagi Nah tuh Oke Kita bumbu kaldu Ini belum dihancurin Hancurin ya Tidak Ini bahoh kita anjarin Hancurin bahohnya lumah hancur ya sudah hancur sudah hancur masukin sini nanti kita kocok lagi kocok lagi sudah sempurna kocokannya sudah terasa halus gitu nah, baru kita masukin santan santan yang 100 ml ya santan 100 ml coba rasanya coba cip rasanya dulu ini, coba rasanya dulu nih ayo nah, ini dengan corong bisa juga dengan botol itu tergantung ya nah, tuh sekarang kita rebus air kita rebus air udah mendidih ini ada cerai bawang putih sama daun salam masukkan kita masukkan khususnya nah, masaknya seperti itu kita bolak-balik bolak-balik terus nah soksu khususnya ada berapa 200 gram dapatnya sebegitulah nah, kita bolak-balik kita bolak-balik ya dengan sendok yang tidak ada kita potong ujung-ujungnya dulu ujung-ujungnya kita potong ujungnya mengguang karek-karek eh, no, no sini nah, terus sini oke potong ujungnya potong ujungnya eh, tangannya nampak ini enggak nampak oke udah pulang lagi nih, seperti ini selanjutnya ada potong nah potong ujungnya potong ujungnya nanti masaknya nanti baru ini nah, kita sekarang akan menggulainya siapkan bumbunya nah, bahannya bawang merah untuk yang digiling ya bawang merahnya sebanyak 50 gram bawang putih 25 gram ini satu ruas jari cabainya yang nanti yang giling saya ambil 2 sendok makan sesukanya ya kalau teman suka ini ini 11 buah cabai merah yang belum digiling yang sudah digiling nanti sekitar 2 sendok makan aja jahe satu ruas jari sama lengkuas dua ruas jari kemiri sekitar 40 uji kemiri kemiri nah untuk daun-daun daun salam daun salam 4 lembar daun jeruk 3 lembar daun kunyit sama serai ini kemiri ya nah, nanti kita campur sama cabai rawit agak kira-kira 25 gram aja santan sebanyak setengah kilo nah kita lanjut memasak ya nah, ini sudah saya timbang tadi kurang sekitar 15 gram cabai hijunya cabai rawit hijunya untuk kita bikin gulai kapau tadi satu musuh mis kita masak masukkan santan yang sederah juga ya masukkan ya nanti kita masukkan daun-daunnya daun-daunnya nah karena tadi ada request ada minta jengkol kita masukkan jengkol kita tidak masuk di konten jengkolnya ya nah, tempenya nanti tempe kalau sudah mendidih sudah apa baru kita masukkan tempenya nah, maaf ya tadi tempe taku jengkol sudah kelihatan yang lainnya tidak dilihatkan ini sambil ketering ya masak-masak banyak yang lain ya, maaf lah kalau pegionya tidak bagus tidak tidak ganti-ganti yang lain ya menyelam sambil minum air lah Alhamdulillah goliya susu sudah masak jangan lupa ya teman-teman subscribe share like dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati